Kita ke informasi selanjutnya, ujian nasional berbasis komputer atau UNBK untuk sekolah menengah kejuruan mulai digelar hari ini. UNBK SMK akan berlangsung hingga 28 Maret 2019. Seperti apa persiapan pelaksanaan ujian tahun ini? Kita sudah terhubung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Wursalim di SMK Negeri 47 Jakarta. Kita langsung selamat pagi. Karmel, bagaimana persiapan UNBK di sana? Ya, selamat pagi Iqbal dan Dea. Siswa SMK atau sekolah menengah kejuruan seluruh Indonesia akan mengambil ujian nasional mereka pada hari ini. Nah, ujian nasional ini bisa diambil dalam dua bentuk, yaitu berbasis komputer dan berbasis kertas dan pensil. Untuk siswa-siswa SMK, ujian nasional bisa diambil dimulai dari tanggal hari ini, tanggal 25 Maret hingga 28 Maret. Sedangkan untuk siswa-siswa SMA, ujian nasional bisa diambil dari tanggal 1 April hingga 4 April mendatang. Untuk mata pelajaran, hari ini siswa SMK akan mengambil ujian nasional dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia, kemudian diikuti dengan mata pelajaran Matematika, lalu Bahasa Inggris, dan akhirnya Teori Kejuruan. Seperti yang Anda bisa lihat, siswa-siswa sudah mulai berdatangan dan mereka sepertinya akan mulai bersiap untuk belajar untuk ujian Bahasa Indonesia yang akan dimulai nanti jam 7 pagi. Selain dari itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mengatakan bahwa tahun ini ada lebih dari 8,2 juta siswa yang terdaftar untuk mengambil ujian nasional dan 91 persen dari total tersebut akan mengerjakan ujian nasional berbasis komputer dan hanya 9 persen saja dari total itu yang mengambil ujian nasional berbasis kertas dan pensil. Nah jumlah peserta yang mengambil ujian nasional berbasis komputer tahun ini meningkat secara signifikan dibandingkan dengan tahun lalu. Di tahun 2018, hanya ada 78 persen dari total siswa yang mengambil ujian nasional berbasis komputer. Untuk soalnya sendiri, 100 persen dari soal disiapkan oleh pusat dan semua soal bersifat pilihan ganda kecuali untuk mata pelajaran matematika yang ada beberapa soal membutuhkan jawaban isian singkat. Nah setiap ujian ini berdurasi 120 menit dan memiliki pertanyaan 40 hingga 50 nomor. Selain dari itu, BSNP dan Kemendikbud juga mengatakan bahwa untuk daerah-daerah yang terlimpah oleh bencana akan diberikan perlakuan khusus. Beberapa daerah yang menjadi perhatian adalah daerah Sulawesi Tengah dan juga Sentani, Papua. Untuk daerah Sulawesi Tengah, siswa-siswa di tempat sana kehilangan waktu belajar yang cukup signifikan. Maka itu yang harus dipertimbangkan adalah kehilangan waktunya ini. Maka dari itu ujian nasional untuk siswa di Sulawesi Tengah akan diberikan atau didesain secara khusus. Sedangkan untuk siswa-siswa di daerah Sentani, Papua, mereka tidak kehilangan waktu belajar yang signifikan. Namun yang harus dipertimbangkan adalah kondisi psikologi mereka yang mungkin masih belum stabil. Maka dari itu siswa di Sentani akan mengambil ujian nasional secara normal. Namun prestasinya akan dilihat dan akan diberikan ujian susulan bagi siswa-siswa yang memerlukan. Iqbal dan Dea. Baik, Karmel Musalim, terima kasih sudah memberikan informasinya untuk kami. Semoga saja adik-adik kita yang siswa-siswa SMK ini dapat berjalan lancar ujiannya dan juga sukses. Betul sekali.